Selamat menikmati Memperkuat peran pemuda untuk mencapai visi SDGs pada dunia Tema ini sekaligus menginspirasi saya, Muhammad Idris, Wali Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia Untuk terus memberdayakan kaum muda-mudi kota kami Yang saat ini jumlah penduduknya 2,085 juta jiwa Yang 71 persennya adalah pemuda Yaitu 1.480.000 jiwa Yang diharapkan menghasilkan generasi emas Yaitu generasi yang produktif, yang inovatif, berkarakter kuat, sehat, unggul berbudaya dan berwawasan global Karena itulah kami memiliki beberapa program untuk muda-mudi kami Antara lain pelatihan pemuda pelopor di bidang entrepreneurship, pendidikan, lingkungan hidup, seni budaya, pariwisata, science and technology Yang kedua menciptakan 5.000 pengusaha Startup baru Dan seribu perempuan pengusaha Yang ketiga, pembinaan kelembagaan pemuda Melalui Karang Taruna untuk bidang sosial Abang Empok Depok untuk bidang pariwisata dan budaya Dan juga forum Genre, generasi berencana untuk bidang ketahanan keluarga Forum Anak untuk bidang perlindungan anak Dan banyak lagi kelembagaan pemuda di kota kami Selanjutnya kami juga berusaha terus untuk melakukan pembangunan fasilitas olahraga dan kegiatan UMKM Membangun fasilitas publik untuk misalnya Depok Youth Market dan Depok Open Space Yang dapat dimanfaatkan generasi muda sebagai tempat kegiatan sosial dan budaya Dari aspek regulasi, kota Depok telah memiliki peraturan daerah Tentang pembangunan kepemudaan Untuk mewujudkan kota Depok sebagai kota layak pemuda di masa depan Melalui event Hari Pemuda Internasional ini Saya berharap kepada kaum muda-mudi dunia Menjadikan momentum ini yang sangat berharga Untuk terus bersinergi dan berkolaborasi Mewujudkan peradaban dunia yang damai dan pembangunan berkelanjutan Di tangan pemudalah dunia akan sejahtera Sejahtera diraih dengan kerja nyata Kerja bersama untuk sejahtera sesama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pemuda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih